Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Dari angka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosan kepada Presiden dan juga tadi juga disampaikan kembali oleh Bu Sinta, tercatat sebanyak 17.387 perusahaan dan ada 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. Dengan jumlahnya yang cukup banyak ini, ini kemudian menjadi pertimbangan akhirnya, oke, teman-teman Kadin menutup terlebih dahulu untuk sementara untuk pendaftaran bagi teman-teman yang akan mendaftar untuk vaksinasi gotong royong ini ya. Bu Sinta, karena mungkin melihat negosiasinya terhadap jumlah vaksinnya sendiri juga memang cukup memakan waktu dan tidak mudah. Ya, jadi menurut kami pada saat ini sebaiknya kita menunggu dulu dari Bio Farma kepastian vaksinnya sebelum kita membuka lagi. Teman-teman jangan khawatir ini pasti kita akan buka lagi gitu. Cuman kalau vaksinnya aja sekarang belum tahu gitu khususnya ada di Indonesia, saya rasa sebaiknya kita mungkin menunggu itu dulu gitu. Jadi kami sudah menghimbau jangan khawatir, teman-teman yang mau mendaftar itu pasti masih bisa, tapi pada saat ini kita sebaiknya menunggu dulu gitu sampai kesiapan daripada vaksinnya. Baik, Bu Sinta walaupun pemerintah sudah sampaikan untuk vaksinasi gotong royong ini tidak ada treatment ataupun mungkin insentif lah yang akan diberikan kepada teman-teman pengusaha. Tapi bicara mengenai definisi pengusaha kan skupnya ini cukup variatif lah. Ada yang kemudian skalanya masih mikro, kemudian ada yang juga sudah besar. Dari kadin sedia ataupun mungkin dari asosiasi, adakah treatment khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang skalanya masih mikro, tapi kemudian cukup tertarik untuk bisa join di vaksinasi gotong royong ini. Walaupun ya secara dari pemerintah tadi sudah disampaikan tidak ada treatment khusus gitu. Tapi dari kadin ataupun mungkin dari asosiasi yang mungkin secara anggota, ini banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha yang skalanya sudah besar gitu. Ya, saya rasa clear ya dari pemerintah aturannya nggak boleh kita dapat insentif apa-apa. Nah, kalau menurut saya sebenarnya untuk kalangan yang mungkin tidak ada kemampuan untuk membeli vaksin, sebaiknya menunggu saja. Karena vaksin gratis itu juga akan bergulir ya. Jadi dengan kata ini kan paralel jalannya gitu. Jadi memang ini tujuannya untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan, ya kan, ataupun perusahaan kecil yang memiliki kemampuan untuk mau memberi kepada karyawannya gratis, ya kan, ini yang ikut serta gitu. Jadi kalau memang kemampuan itu tidak ada, sebaiknya menunggu saja. Karena ini semua akan paralel berjalan gitu. Ini jadi tujuannya hanya untuk membantu pemerintah supaya meringankan beban pemerintah dari segi tidak hanya akselerasi untuk pencapaian herd immunity-nya, tapi juga untuk peringanan beban anggarannya gitu. Karena dengan perusahaan membeli kan dia juga meringankan anggaran daripada pemerintah. Jadi menurut saya ini bisa berjalan bersamaan gitu, karena udah dipisah juga jenis vaksinnya berbeda. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin pada saat ini merasa berat untuk bisa membeli vaksin untuk karyawannya, sebaiknya mengikuti program vaksinasi gratis saja gitu. Sampai jumpa.